Halo semuanya, selamat datang di video terbaru saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan, serta usahanya. Amin. Ya, pada video kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bagaimana keluhan-keluhan yang tidak perlu datang dari pengkritik Presiden Jokowi. Seperti ada yang mengkritik, kereta cepat nggak ada gunanya, pekerjaan di era Pak Jokowi itu susah, dan macam-macam gitu. Tapi bagaimana respon para pendukung Pak Jokowi yang bisa melihat situasi sekarang itu lebih netral, lebih jernih gitu ya. Ini sangat asik membawakan respon-responnya terhadap kritikan ataupun nyinyiran dari para pengkritik Pak Jokowi tersebut. Nah, bagaimana ya aksi mereka? Yuk kita simak bareng-bareng videonya. Ini apa? Kereta cepat, apakah ada faedahnya buat rakyat? Mana? Ya, ibu mungkin nggak ada faedahnya, Bu. Cuma kalau buat orang Bandung sama orang Jakarta yang mau bolak-balik Jakarta-Bandung, banyak banget faedahnya. Apalagi, kalau ibu nanti ngakunya orang sana, orang Surabaya, atau ibu orang Lampung, ya nggak ada hubungannya, Bu. Saya juga orang Medan, ya nggak ada faedahnya sama saya. Gunanya. Sama orang Bandung, sama orang Jakarta, atau orang yang mau lalu-lalang Jakarta-Bandung, ya faedahnya sangat-sangat banyak. Gitu aja, Bu. Jadi manfaat kereta cepat itu sesimpel itu. Manfaatnya untuk orang Jakarta dan untuk orang Bandung. Atau orang luar Jakarta dan luar Bandung yang ingin cepat pergi ke Jakarta atau pergi ke Bandung. Sesimpel itu ternyata ya, yang dibutuhkan, pemahaman yang dibutuhkan untuk menanggapi keberadaan kereta cepat ini. Ya kalau kita orang bukan di daerah Jakarta atau Bandung, atau sedang tidak ada di Bandung atau Jakarta, ya memang tidak berguna kereta cepat itu. Sesederhana itu ya. Fakta-fakta. Memang sekarang ini pekerjaan sulit. Ini menarik. Presiden Jukau juga pernah bilang, akan meroketnya ekonomi dengan 1 juta lapangan pekerjaan. Tapi tunggu dulu, stop bulu. Biar ganti Presiden dengan 1 juta lapangan pekerjaan, kalau kalian pemalas, hanya maunya disuap saja, gengsi terlalu tinggi, tidak mau berusaha, tidak mau bersyukur. Sebenarnya banyak lawangan pekerjaan. Kalau memang tidak dapat di daerah sendiri, harus keluar ke daerah lain. Banyak peluang di daerah lain. Saya dari Sulawesi Tengah, harus cari pekerjaan di Maluku Utara, ikut orang di sini bekerja. Coba kalau dari dalam diri kita betul-betul mencari pekerjaan, berusaha, pasti dapat jalan. Hanya kalian saja terlalu gengsi, terlalu banyak mau, terlalu banyak menuntut kepada pemerintah, sementara kalian tidak evaluasi diri. Apa sumbang simur terhadap negara? Yes. Biar ganti Presiden berapa kali dengan 1.000 juta lapangan pekerjaan, tapi kalian pemalas, hanya mau dikasih, hanya mau disuap, gengsi hanya maunya enak-enak, tidak mau berusaha, akan jadi penonton di negeri sendiri. Fakta itu. Apa? Malawan? Ya, perihal kesulitan pekerjaan ini sebenarnya saya cukup bersimpati ya, saya tidak mau langsung mengolo-olo. Karena begini teman-teman, ini izinkan saya berpendapat, ada beberapa faktor menurut saya. Pertama, betul yang dibilang si masnya, sangat betul. Kalau ada 1 juta pekerjaan pun, kalau kita malas, tidak akan dapat. Kayak gitu. Kedua, ini agak kompleks ya teman-teman. Dunia itu berubah, dunia itu berubah. Perbankan sekarang, kalau teman-teman tahu itu, tidak butuh lagi banyak orang, selain tenaga marketing. Karena apa? Coba teman-teman ingat, dalam 1 tahun terakhir ini, kapan teman-teman terakhir, pergi ke sebuah bank? Nyaris mungkin tidak pernah, dalam 1 tahun-2 tahun ini, pergi ke bank. Karena semua sudah bisa digantikan, aplikasi dan mesin. Kayak gitu. Jadi, memang sangat kompleks, kondisi saat ini. Karena, teknologi semakin maju. Sehingga banyak tenaga-tenaga manusia, yang digantikan oleh mesin. Kedepan bahkan, Artificial Intelligence, atau AI ya, kecerdasan buatan, akan lebih banyak memakan, tenaga-tenaga profesionalitas. Karena seperti, ngedesain, gitu ya, mengedit, menulis script, itu banyak sudah bisa dilakukan oleh, kecerdasan buatan. Nah, ketiga, inilah yang sedang dikerjakan pemerintah, yaitu melalui investasi. Dengan adanya investasi dan pembangunan infrastruktur, itu ada penyerapan tenaga kerja. Tapi, faktanya, ketika terjadi investasi, itu malah ditolak. Dibilang menjual negara ke Cina. Nah, ini malah jadi rumit lagi. Gitu loh. Jadi, semakin kusut. Gitu loh. Katanya, butuh pekerjaan, dibangunin infrastruktur, yang sudah otomatis menyerap, begitu banyak tenaga kerja, infrastrukturnya, proses pembangunannya, dicacimaki. Dibikin investasi, contohnya dirempang, ditolak, dibilang menjual tanah ke Cina. Jadi, pekerjaan seperti apa, yang diinginkan? Kalau, ada investasi masuk, kalau ada pembangunan pun ditolak. Nah, ini kan menjadi semakin rumit. Bagaimana mungkin, bertambah pekerjaan baru, kalau tidak, dimulai dari proyek-proyek yang baru. Proyek yang baru menciptakan tanaga kerja baru. Kan seperti itu. Keempat, menurut saya, sekalipun teknologi maju, memakan banyak proyek tenaga kerja, tapi menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru juga, seperti teman-teman. Contohnya di TikTok. Banyak konten kreator sekarang dagang lewat TikTok. Contohnya ojek online, yang dulu hanya mungkin di persimpangan jalan, sekarang sudah bisa order kemana-mana, sudah menjadi tenaga pengantar, yang mendapatkan penghasilan lumayan. Jadi, memang menghilangkan banyak pekerjaan, tapi tidak berhenti di situ. Dia juga menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru. Jadi, menurut saya itu ya teman-teman, perihal dunia kerja di era sekarang ini. Murid-Iroki Gerungki kok mengumai ya lah. Amerika itu di tol gratis. Iya, kalau cuma lewat jalan tol aja di Amerika gratis, karena bayarnya, melalui tagihan. Lawang tarif tol di Amerika termahal di dunia, kok dibilang gratis. Tuh. Lewat 2 km saja, tarifnya sama saja dengan Jakarta Cikampek. Kok dibilang gratis. Nih, tarif termahalnya tol di Amerika, 1,7 juta. Sekali lewat. Dan jarang bayar. Nah, ini, melalui barcode di kaca mobil depan, itulah kecanggihan teknologi di luar negeri. Makanya, mainmu, dolanmu, adositi, keluar negeri, biar tahu, canggihnya teknologi di negara lain. Jangan jadul lagi. Oke? Selamat malam, terima kasih. Bahkan ya, saya pernah dapat kesaksian di media sosial, bagaimana orang-orang saat mudik di tahun kemarin, kalau tidak salah, atau tahun ini itu merasa seperti tidak mudik. Karena apa? Loh, kok sudah sampai? Loh, kok sudah sampai? Kok tidak macet? Kerasannya seperti tidak mudik. Itulah karena tolnya sudah jadi, sudah menghubungkan banyak kota. Sehingga rasanya kok, yang tadinya 7 jam jadi 2 jam, yang tadinya 5 jam jadi 1 jam. Nah, gitu loh teman-teman. Jadi, tidak berdasar ya, kalau dibilang tol itu bayar, dan berarti itu bukan untuk rakyat. Hanya karena dia bayar, bukan berarti dia tidak untuk rakyat. Itu ya. Indonesia, boleh bangga, presidennya, mojita letak, berani men-stop ekspor bahan mentah, ke mancanegara. Asik. Asik. Dari penyamun mancanegara, demi untuk kemakmuran rakyatnya. Mantap. Dari Sabang sampai ke Merauke, dari Pulau Minanga ke Pulau Rote, pembangunan merata di seluruh Indonesia. Asik. Jalan tol dibangun di mana-mana, bandaraku menjadi semua indah, tol laut untuk menurunkan harga, bendungan untuk pertanian kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku setiap sebaksa dan setanah air, bendungan bukan saja dapat mengairi persawahan, tapi dapat juga dijadikan pembangkit tenaga listrik. Mata dunia terbelalak melihat sepak penjangnya dalam kanca percaturan politik dunia. Ku berdoa dan berharap, presiden Jokowi nantinya dapat terpilih menjadi sekjen PBB. Agar Indonesia dapat terus-menerus memperjuangkan negara Palestina merdeka. Terbang ke Rusia, terbang ke Ukraina, mengunjungi negara yang sedang perang. Demi meredakan ketegangan dunia antara NATO dan Rusia Sungguh, presiden Jokowi, presiden yang sangat berani. Nah, itulah gambaran sekilas seluruh dari kegiatan presiden Jokowi. Selamat siang. Waduh, keren banget sih Bapaknya. Lagunya, liriknya sangat menggambarkan apa yang dilakukan oleh presiden Jokowi. Dan terlihat Bapak ini, walaupun sudah tua, sangat update ya dengan berita-berita terkini, dengan progres-progres pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dia sampai tuliskan itu di lirik lagunya dan dia luar biasa dalam menyanyikannya. Jadi sangat respect buat Bapak yang menyanyikan lagu ini. Keren-keren. Saya sampai lucu terkesima ya. Keren, keren. Bapak ini keren. Ya, itu aja teman-teman video kali ini. Semoga teman-teman semua sehat selalu, dilancarkan pekerjaan serta usahanya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.